Sementara itu Menko Poluka, Mahfud MD menilai penundaan pilkada serentak yang diusulkan bawah selu tidak relevan. Mahfud menyatakan dibentuknya panitia pemilihan umum justru dilakukan agar tidak ada penundaan. Mahfud MD menyatakan kalau ada kesulitan dan kemudian pilkada atau pemilu ditunda, maka tidak akan pernah ada pemilu. Menurut Mahfud bahwa penyelenggara pemilu saat ini merupakan lembaga negara sepanjang waktu sehingga mengantisipasi agar tidak ada penundaan apalagi itu merupakan agenda konstitusi yang tidak boleh mundur. Sebelumnya bawah selu mengusulkan agar pilkada serentak ditunda, namun pemerintah tetap akan mengikuti skenario undang-undang bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan pada bulan November 2024. Kita lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya, tidak akan pernah ada pemilu. Justru dibentuk panitia-panitia itu agar tidak ada penundaan pemilu. Itu kan? Kalau itu kan spontan aja dibentuk panitia Cahod yang tidak melembaga. Kalau masih kekarak, penyelenggara pemilu kan lembaga negara sepanjang waktu. Sehingga dia bisa mengantisipasi semuanya yang tidak ada penundaan. Karena ini agenda konstitusi.